Intro Hai, selamat pagi Pemirsa Apa kabar anda hari ini seperti biasa Ini dia insert pagi bersama saya Rian Ibrah Dan selanatan, menemani hari minggu anda Hari yang begitu semangat Pastinya harus semangat dong Semoga hari ini menyenangkan seperti biasa Memberikan informasi selebriti selama 1 jam ke depan Walaupun hari minggu pagi Tapi sayangnya, berita pertama ini Kurang menyenangkan Pemirsa Ya, dibuka dengan isu gonjang-ganjing rumah tangga Dari Zekli dan juga Nafa Urba Mereka ini kan sudah menikah 9 tahun ya Pemirsa Namun, kemudian ini mengejutkan sekali Dimana Zekli memposting Sebuah video bersama dengan Nikita Mirzani Aduh sedih banget kalau misalnya kita melihat Sebenarnya pasangan ini kan Bener-bener romantis dan juga cocok ya Pemirsa Memang dulu itu pernah diterpaisu Seperti ini gitu loh Ini sepertinya berhembus kembali dengan bukti-bukti Yang begitu otentik ya Nah, kalau misalnya anda sempat melihat videonya Ini juga sempat viral di media sosial Dimana Zekli dan juga Nikita Mirzani Kelihatan nempel banget Kayak perangkul loh Pemirsa Aduh, kamu udah pernah lihat belum? Aku belum lihat Mungkin anda kalau misalnya udah lihat Pemirsa Gimana gitu ya mikirnya Tapi kalau misalnya dari sisinya Nafa Urba juga ya Dia agak sedikit bersabar Dia juga Katanya justru memposting video Anaknya yang sedang sakit Oke, oke Dan Nikita Mirzani juga mengklarifikasi Katanya sebenarnya gak ada apa-apa Ini cuman seneng-seneng aja kok cuman temen doang Gak lebih gitu katanya Oh iya, aku penasaran Pengen lihat juga seperti apa sih Langsung saya berikut leputan untuk anda Ini dia Baru-baru ini menyeruak kabar tak sedap Yang melingkupi rumah tangga Nafa Urba dan Zekli Setelah 9 tahun lamanya bertahan Rumah tangga Nafa dan Zek dikabarkan tengah mengalami keretakan Keretakan hubungan pasangan yang menikah pada 16 Februari 2007 ini Kabarnya disebabkan oleh munculnya sebuah video Di sebuah akun media sosial seseorang Dalam video yang telah tersebar luas itu Terlihat adegan kemesraan antara Zekli suami Nafa Dengan artis Niki Tamirzani Layaknya sepasang kekasih Zek dan Niki nampak tak sungkan untuk saling berangkulan Hingga menempelkan wajah masing-masing Seperti apakah video kemesraan yang disebut-sebut sebagai penyebab Keretakan rumah tangga Nafa dan Zekli Inset Pagi memutarkannya berikut ini Terima kasih telah menonton! Namun sangat disayangkan ketika video tadi sudah menyebar Baik Nafa maupun Zek belum mau memberikan klarifikasinya Klarifikasi justru datang dari Niki Tamirzani Lewat sebuah video yang diunggah oleh akun yang sama Niki meluruskan mengenai video itu sekaligus dirinya meminta maaf Kalau gue adalah bukan orang yang pandai dan pinter untuk merangkai kata-kata di Instagram Jadi gue akan mengkarifikasi disini Di Instagram gue Jadi mengenai video yang gue unggah di Snapchat Sebuah video cuma buat happy-happyan aja Tidak bermaksud untuk menyakiti orang lain atau siapapun Atau merebut siapapun dari siapun Disitu juga ada teman-teman saya Ada teman-temannya Zek Ada teman laki-laki dekat saya Jadi kalau kalian bilang saya merebut kalian salah besar Saya juga sudah telepon Nafa Sudah bicara peribai Dan sudah minta maaf karena video itu Menanggapi beredarnya video kemesraan Zekli dan Nikita Tamirzani Insert Pagi berusaha menemui sahabat dekat Nafa dan Zek bernama Mia Mia yang semula mengaku belum menyaksikan video itu Mendadak berubah rona wajahnya ketika disodorkan video yang dimaksud Detik itu juga Mia mengatakan jika ia akan menanyakan kebenaran video itu kepada Zek juga Nafa Saya belum tahu kebenarannya gitu ya Karena biar gimana saya juga dekat sama Zek gitu ya Zek udah kayak adik saya makanya Zek udah kayak adik saya makanya Saya juga tunggu Zek pengen tahu pengen tanya Zek Kalau saya sih ngeliatnya memang sekarang sosmed udah seperti itu ya Ada Snapchat ada ini ada ini Kalau dibilang kami bersahabat kami teman dekat Ya memang banyak yang seperti itu kan Orang udah dekat aja udah kayak gimana hubungannya kan bisa Jadi kita juga gak bisa ngejudge gimana kan Karena kan informasinya kami adalah teman dekat ya kan Makanya kita tunggu aja nanti Kalau Nafa udah mau nanti saya temenin deh Jadi jangan bicara dengan kasus itu dulu Karena emang ini sekarang lagi mengurusin Mikaela Sampai sembuh banget Menurut pengakuan Mia Mengapa Nafa belum mau memberikan penjelasan Terkait video kemesraan suaminya dengan Nikita Mirzani Hal itu disebabkan karena Nafa sedang mengalami sedikit musibah Ya buah hati Nafa bernama Mikaela Saat ini sedang dirawat di rumah sakit Karena mengalami panas tinggi dan penyakit asma Mikaela sekarang sedang tidur ya dari tadi pagi saya datang dia masih tidur Mikaela dirawat di rumah sakit dari tadi malam Karena dua hari yang lalu kondisi badannya panas Sebu badannya tinggi sampai 39 Ya kan kalau orang bilang kan anak perempuan gak boleh sampai tinggi panasnya Jadi udah dipereksa dokter Mikaela ada asma Ya ada asma Jadi dalam perawatan Dan di infus itu infusnya ada yang buat turun panas sama yang buat infus biasa Dan nanti sore ini Nafa Mikaela akan diuap Suka batuk-batuk Kita baru tahu dari dokter kalau ada asma Asma biasanya ada turunan ya Cuma kita gak tahu nih turunannya dari mana Kalau gak tahu ayahnya belum datang Daddy-nya belum datang Mika belum tanya Mika belum tanya Karena Mika lemes gitu ya Di infus Terus dia mau gambar-gambar Terus TV-nya cuma dinyalain Apa Kartun-kartun aja Pasti 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 ngubungin dong Pasti Pasti ngubungin Melubungin Zach ya Kita tunggu ya Harusnya datang ya Di mata Mia Menafa yang saat ini tengah diuji rumah tangganya Merupakan sosok wanita hebat dan tangguh dalam segala hal Karena itu Mia pun sangat yakin Kalau Nafa tidak akan meninggalkan Zach Terkait beredarnya video kemesraan suaminya Dengan Nikita Mirzani tersebut Dan Mia pun juga yakin Setelah Nikita Mirzani memberikan klarifikasi dan meminta maaf Semuanya akan baik-baik saja Dan berjalan seperti sedia kalah Oh kalau saya sih gak usah ngomongin masalah atau tidak ada masalah Buat saya Nafa adalah wanita hebat Dalam segala hal ya Saya udah deket sekali sama dia Dia wanita yang hebat Wanita yang luar biasa Dia juga wanita yang tangguh gitu ya Maksudnya Dia dalam hal bisnis Dalam hal kerja Juga dia orang yang tough gitu ya Orang yang struggle gitu loh Kan dari dulu sampai sekarang kan Maksudnya Nafa tuh tetap Ada karyanya Ada karirnya gitu Eh tadi kan saya bilang Nafa wanita hebat kan Nafa udah bilang gitu kan Bahwa dia Tidak akan meninggalkan Karena memang Nafa memang wanita yang hebat gitu loh Karena siapa yang akan mendoakan Suami kalau bukan istrinya Sekaling itu aja yang bisa saya bilang ya Saya gak mau terlalu banyak ngomong ya Kalau orang udah minta maaf ya udah dong Berarti kan gak bener ya Nikita Mirzani Nikita Mirzani Tapi katanya Nikita Mirzani ini juga menyesal loh Memang penyesalan ini selalu datang di akhir ya Kalau datang di awal namanya Pendaftaran Nah itu dia Mirzani ya Oke Kalau misalnya memang cuma temen Tapi masa temen nempel banget ya Ya Kita juga gak tau Yang penting sekarang Nikita Mirzani juga sudah mengklarifikasinya Yang terpenting adalah Nafa Urbahnya sendiri Mungkin juga sudah memaafkan Betul Ya apalagi katanya ada kutipan di social media Di instagramnya Nafa Urbah Nafa Urbah ya Mengatakan apa hari ya Ibra Katanya kalau Nafa Urbah ini Tidak akan meninggalkan Zekli Tetap akan setia dengan Zekli Karena kalau misalnya Nafa meninggalkan Zekli Siapa yang akan mendoakan Zekli Aduh Manis banget Nafa Urbah ya Kali ini akan ada Inna Thomas yang mengklarifikasi Katanya bahagia banget Atau seneng banget hasilnya Karena Yang berseru ini Lawannya ini katanya telah dipenjara Oke kita akan lihat Seperti apa selengkapnya Pemirsa Tentunya jangan kemana-mana Tetap bersama kami hanya disini It's a buggy It's a buggy Terima kasih telah menonton